Terima kasih Bang Tau, dan di sini ada Bro Yairi Laiya juga. Terima kasih sudah mengundang saya di sini berbagi sharing, lebih pada sharing mungkin, termasuk sharing tentang trik-trik untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan tes ASN. Sekarang CASN istilahnya, ada dua, yaitu PNS dan P3K. Jadi saya bisa share screen ya? Bisa Bang, selamat. Oke, mungkin saya lebih ini karena juga masih jiwa guru, banyak memotivasi, jadi motivator. Meskipun sekarang sudah bukan guru lagi, tapi tetap terpanggil terus dalam upaya mencerdaskan anak-anak muda kita nias. Makanya beberapa grup saya bergabung dalam upaya mengambil bagian. Ini mengambil bagian dalam upaya mencerdaskan generasi nias. Jadi saya sekarang itu adalah aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Jadi sejak 2020 sepulang dari S3, saya malah ditarik di Dinas Pendidikan Provinsi. Entah apa motivasinya, tapi bagi saya, dimanapun kita berada, kita itu bisa melakukan sesuai dengan yang kita pikirkan. Saya sebagai ASN di Dinas Pendidikan ternyata menambah warna gitu ya. Menambah warna ternyata ada orang seperti saya, ASN di sana. Jiwanya masih senang mendidik orang ya, bukan jiwanya mengolah-ngolah. Jadi itu, agenda yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, tentu saya mulai dari pendahuluan, nanti ada pendahuluan sekilas. Kemudian masuk pada bimbingan soal-soal, di sini nanti kita akan banyak berdiskusi. Mungkin teman-teman juga nanti akan saya minta untuk berpikir dan menebak misalnya jawabannya. Dan berikutnya tips-tips dalam menghadapi yang namanya seleksi CASM. Tapi perlu saya sampaikan terlebih dahulu, supaya nanti jangan salah atau persepsinya berbeda. Bahwa tahun 2008 itu saya mengikuti formasi CPNS, itu 2008. Jadi sekitar 13 tahun yang lalu. Itu tepat satu bulan setelah saya lulus sarjana pendidikan. Apakah untung atau buntung? Tapi itulah kenyataannya. Desember, November saya selesai sarjana di Wisuda. 2 Desembernya saya mengikuti tes CPNS, 2 minggu kemudian dinyatakan lolos. Jadi apa yang pertama saya siapkan? Harus saya bersiap. Kadang-kadang kalau pergi perang, tidak ada persiapan, di situ langsung gugur. Tapi ini benar-benar saya persiapkan diri. Persiapan yang saya lakukan apa? Secara mandiri. Browsing soal-soal di internet. Jadi tahun 2008 itu tidak seperti yang sekarang. Buku-buku tentang seleksi CASM itu masih langka zaman itu. Saya lihat pun di Gramedia pada saat itu tipis-tipis. Sekarang malah tebel-tebel. Tapi kan motivasi diri yang akhirnya akan membuahkan suatu hasil yang baik. Dan waktu itu juga ada yang menawarkan ikut try out. Try out genius pada saat itu. Itu karya dari beberapa... Ya seperti kita-kita mungkin seperti Pak Tau dan Pak Yairi ini, mengadakan try out kepada calon-calon, yang bakal calon yang mau ikut CPNS, pada saat itu saya tanpa banyak mikir waktu itu. Ikut aja try out. Selain browsing soal-soal di internet. Nah pada saat try out itu, tahun 2008 itu try out itu, tesnya ya sama, relevan. Ternyata di daerah pertanian lain sebenarnya, tesnya sudah tes yang mirip seperti ini. Yang sekarang. Tes kemampuan dasar, wawasan kebangsaan. Tes apa terdengar suara saya? Tes-tes ya, Yairi. Terdengarkah suara saya? Terdengar. Oke, sorry. Oke. Nah itu ya pada saat itu. Jadi TO yang ditawarkan oleh Panitia waktu itu sudah mengadopsi pola baru yang sekarang sebenarnya. Nah akhirnya saya ikuti, saya ikuti saja. Waktu itu saya langsung dapat ranking 3 juga. Ini menjadi tambahan pengetahuan bagi saya. Karena yang saya browsing di internet, justru soal-soal yang langsung bidang, rumpun bidang saya. Misalnya kini maka rumpunnya MIPA. Berarti menambah kasanah lagi. Seperti itu. Tetapi kenyataannya ketika dites, rupanya di BKD kita, masih BKD Nias waktu itu, tidak memfasilitasi soal yang model yang ditrayoutkan, yang seperti sekarang. Tapi kenyataannya saya ikuti yang diujikan, seperti yang saya katakan tadi, langsung SKB bidang. Tapi syukurnya, karena saya sudah persiapan, persiapan dengan tunggu-sunggu, dinyatakan lolos. Dinyatakan lolos itu, dan akhirnya sah menjadi CPNS itu tang TMT 1 Maret 2009. Sekarang sudah 12 tahun. Dan sekarang sudah golongan 3D. Sudah golongan 3D dalam 12 tahun itu. Dan selama menjadi PNS, saya berkesempatan melaksanakan tugas belajar dua kali. S2 sampai S3. Artinya apa? Artinya dari PNS ini, kita juga banyak mendapatkan kesempatan-kesempatan. Jadi ini saya motivasi adik-adik semua, supaya imagenya itu tentang PNS yang seolah-olah do nothing, hanya ingin dapat gaji, sebenarnya itu salah. Jadi masa dulu, masa pertengahan, masa sekarang itu berbeda. masa dulu menjadi PNS zaman dulu itu dihargai sekali. Dan langkah, langkah, formasinya langkah, dihargai sekali. Bahkan pokoknya kita yang pertama sekolah menengah atas SMP itu dicari. Dan imagenya baik dan benar-benar dihargai. Nah, tiba pernah ada di tengah-tengah, permasalahannya di masa-masa pertengahan ini jelek. Yang katanya masuk CPNS di situ nyogok termasuk. Masa pertengahan itu ketika saya masuk CPNS, bahkan ketika saya menang saja masih dianggap berapa kau bayar. Masih imagenya begitu. Saya bilang saya bayar dengan doa. Masih seperti, tetangga saya nggak percaya. Saya lulus tanpa uang. Kan ngawur sebenarnya. Karena itu imagenya di masa pertengahan itu jelek. Dan ternyata di 2010 ke atas, sudah berubah. Sudah ada lagi yang namanya menyogok. Menyogok by ability berdasarkan kemampuan sekarang. Sejak masuk computerized, best test. Dulu kan masih paper best test. Test kami masih tulis. Kalau saya masih tulis. 2010 ke atas, sudah komputer best test. Tapi dulu masih belum ada SKB itu. Saya lihat 2010-2011 itu masih belum ada SKB. Pokoknya menang SKB D itulah dia. Sekarang sudah makin ketat. Tetapi apapun itu, ketat pun sekarang sebenarnya juga diimbangi banyaknya source, sumber-sumber yang sebenarnya banyak membantu kita mempersiapkan diri kita. Jadi, di samping tadi ada cerita-cerita sebelum kita tadi masuk pada acara resminya. Bahwa pada akhirnya menjadi PNS masa sekarang itu, saya tidak katakan cerah ya, tapi saya katakan bahwa nanti tiba saatnya kita itu akan dihargai berdasarkan kinerja kita. Berdasarkan prestasi kita. Maka mutlak Anda harus lolos. Jadi, itu dulu motivasi yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik supaya berjuang. Saya rasa ini usia di bawah 30 ini semua. Jadi, kesempatan masih banyak. Salah satu cara yang Anda lakukan ini sudah tepat. Ada ikut event-event penyiapan mental, penyiapan psikologi, bahkan drill soal-soal seperti yang dilakukan oleh Pak Tausige dan Pak Laiya, ini sudah tepat dalam hal persiapan. Seperti itu. Seperti saya katakan tadi, bahwa tahun 2008 itu berbeda dengan yang sekarang. Dulu itu langsung seleksi kompetensi bidang. Sekarang kita harus dihadapkan dulu. dihadapkan dulu dengan SKD. Seleksi kompetensi dasar, baru SKB. Lulus di situ, saya rasa sudah paham polanya itu. Jadi, saya sendiri membawakan topik sekarang ini namanya tes potensi akademik. Itu tidak jauh-jauh dari peristilahan TIU di SKD. Tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum. Jadi, makanya saya sebut tes potensi akademik. Jadi, dia terdiri dari terdiri dari tiga kelompok yang akan diujikan, yaitu tes verbal, kemampuan literasi bahasa kita, kemudian tes angka, tes numerasi, kemudian tes gambar. Tes gambar. Itu dia. Apa, mengapa, dan bagaimana? Apa? Apa dia ketika dia berbicara mengukur kemampuan berpikir seseorang? Jadi, sebenarnya di sini poin supaya Anda diketahui apakah mampu berpikir secara analitis di sini. Jadi, seorang sarjana, seorang calon ASN harus diuji dulu. Mampu enggak dia berpikir secara analitis? Nah, salah satu indikatornya dengan bisa menyelesaikan tes-tes potensi akademik dengan standar yang sudah diberikan, disyaratkan. Nah, mengapa itu penting? Karena itu jadi persyaratan mutlak maupun pendukung. Nah, seperti di CPNS ini, C, A, S, N ini, ini sudah syarat mutlak. Nah, bahkan itu pun pemerintah ini belakangan saja. Kalau di dunia industri atau di dunia perusahaan sudah jauh, sudah dari dulu menerapkan syarat tes potensi akademik. Misalnya syaratnya harus 470, 450, atau bahkan sekarang ada yang menerapkan 500 poin. Nah, sekarang juga kalau lanjut ke pasca sarjana, nah, itu syarat juga. Ada yang syarat mutlak, ada juga syarat pendukung nanti ketika masuk, baru nanti dipenuhi. Tapi seperti misalnya di ITB, itu syarat mutlak, tidak dapat misalnya 475, maka coba lagi tahun depan, atau coba lagi semester depan. Nah, bagaimana dia? Tentu saja melalui tiga kelompok tes yang saya katakan tadi, verbal, numerik, dan gambar. Dan ini yang nanti akan saya perkenalkan. Saya akan perkenalkan kepada adik-adik semua. Oke. Jadi, itu pertama yang pendahuluan. Ada pertanyaan kira-kira? Kita mainnya begini saja. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Dari adik-adik ini. Sebelum kita masuk pada drill soal misalnya. Oke, silakan adik-adik. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, diberi waktu. Atau saya malah bertanya, sebenarnya sudah pernah enggak mendengar peristilahan tes intelijensi umum ini? Atau tes potensi akademik? Gimana? Sudir Mawan Ruru? Mado Ruru? Kaisa? Unmute dulu, Dek. Unmute dulu. Harus mengenal medannya dulu, Dek. Coba. Unmute dulu. Sudah pernah mendengar? Sudah unmute, terus mute lagi ceritanya. Unmute dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan unmute. Belum. Sudah pernah, Dek? Pernah. Oh, pernah. Oke. Oke, baik. Berarti sudah lumayan lah. Artinya, jangan sampai tidak. Artinya, kalau maju berperang, maka harus kenal dulu medannya. Seperti itu. Baik. Mungkin nanti pertanyaannya malah di apa ya? Bimbingan soal-soal. Terima kasih. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada tes verbal. Tes verbal itu terdiri dari tes sinonim, tes antonim, kemudian padanan kata, padanan hubungan pertama, kemudian tes padanan hubungan kedua, dan tes pengelompokan kata. Itu ya. Jadi, kita akan melihat contoh soalnya, dan nanti akan saya minta juga untuk melakukan prediksi terhadap jawaban. Nah, kalau disebut tes hubungan, berarti kan menghubungkan satu variable ke variable yang lain, kemudian kira-kira itu terjadi pada pada pilihan ini tepat atau tidak. Yang mana yang tepat bisa dihubungkan. Seperti itu. Jadi, tes padanan hubungan pertama, misalnya di sini, nomor satu ya, supir dengan mobil. Supir dengan mobil. Nah, jadi ada pilihannya. Ada pesawat dengan pilot, ada kuda dengan pedati, ada masinis dengan kereta api, ada delman dengan kusir, ada pilot dengan masinis. Nah, itu ya. Coba di ini. Jadi, kalau dibilang, kalau supir berarti kan orangnya, pengemudinya. Jadi, hati-hati juga, jangan balik-balik. Karena ada juga unsur kebenaran, misalnya. Bisa saja nanti pilihannya bisa sama, bisa kebalik. Jadi, coba, seperti supir dengan mobil. Berarti orangnya dulu ya. Yang logikanya adalah orangnya, terus yang dikendari apa. kalau pesawat sama pilot berarti pas enggak itu kira-kira. Pesawat dengan pilot. Oh, tidak ya. Oke, Pak. Karena benda matinya pesawat, kan gitu. Padahal yang pembanding depannya harusnya kan orangnya. Kuda dengan pedati. itu sudah benar-benar apa ya. Tidak ada hubungan orang dengan kendaraannya. Masinis dengan kereta api. Iya, Pak. Iya. Oke, kita tahan dulu. Delman dengan kusir. Sama-sama benda mati ya. Oke. Pilot sama masinis. Itu malah sama-sama driver. Pengebudi. Maka, main cepat ya di situ. Jadi, jawabannya kan C. Iya, kan? Iya, Pak. Oke, saya malah kita coba sekarang yang nomor dua misalnya. Nomor dua. Ini speak. Pikiran dengan otak. Coba. Pikiran dengan otak. Pikiran dengan otak. Kira-kira bagaimana melogikannya itu? Pikiran ada di otak atau bagaimana? Berarti yang mengatur kan gitu ya. Yang mengatur proses pemikiran adalah otak. Seperti itu. Jadi, begitu cara mengambil mengambil hubungannya. Maka, pilihan sekarang. Buku dengan printer. Kata-kata dengan lisan. Komputer dengan ketikan. Awan dengan langit. Hujan dengan uap. Kira-kira bagaimana? bagian B, Pak. Bagian B, Pak. B. B. Bagian B. B. Ada yang lain, kira-kira? Ada yang lain? kalau Sudir Mawon apa? B. Jadi, sebenarnya ini hubungannya misalnya pikiran dihasilkan oleh otak. Seperti itu. maka kata-kata dihasilkan oleh lisan. Lisan. Seperti itu. Next ya. Sekarang kita coba misalnya. Sekarang saya coba satu orang. nomor tiga Adrianis Gula. Coba. Iya, Pak. Iya. Silahkan. Dompet dengan uang. Hubungannya. Dompet uang disimpan di dompet atau dompet tempat menyimpannya uang. Oke. Oke. Silahkan. Gunung harimau berarti tidak ya. Tak sekolah. Oh, itu bagian B, Pak. Kalau saya B, ya. Buku disimpan di tas sekolah. Oke. Sangkar burung. Ya, antara B dengan D, ya. Kandang ayam. B. B. Bagian B, Pak. Gimana? Bagian B. Kalau nggak salah. Bagian B. Oke. Oke. Jadi begini. Hampir ini juga sebenarnya kan. Bisa saja juga apa. Burung dalam sangkar. Ya kan? Bisa. Karena tapi kan terbalik kan. Harusnya ya kan. Sangkar sangkar burung. Tempatnya burung kan. Seperti itu yang salah. tapi kandang dengan ayam harusnya sama juga kan. Bisa juga kan. Ayam tempat berada di dalam kandang. Nah, tapi masalahnya mulai mengerucut lagi masalahnya ini kan dalam bentuk apa? Bentuk diselipkan misalnya. Dimasukkan ke dalam. Seperti itu. Prosesnya. Jadi lebih tepatnya adalah tas sekolah dengan buku. Seperti itu. Oke. Oke. Sekarang misalnya kalau nomor empat kira-kira. Nomor empat bagaimana? Agama dengan ateis. Agama dengan ateis. Sudirmawan. Agama dengan ateis. Iya, Pak. Iya, agama dengan ateis. Hubungan apa itu sebenarnya? Agama dengan ateis. Hubungan sinonim atau hubungan antonim? Kayaknya lawan kate ini, Pak. Antonim. Iya, oke. Silahkan. Itu bagian C, Pak. Menikah dengan Bujang. Oke, menikah dengan Bujang. Benar ya? Oke, benar. Sekarang coba Sukriyadin Zebuah. Pesawat dengan Aftur. Pesawat dengan Aftur. Kira-kira apa hubungannya itu pesawat dengan Aftur? Coba. Bahan bakar, ya. Bahan bakar. Maka kira-kira mana pilihan yang tepat? Bagian D, Pak. Bagian D. Bebek atau dodol ini? Dodol, Pak. Dodol. Itu hampir mirip dengan kasus nomor... B sama dengan B juga. Sepeda motor. Jadi begini, ketika kita dihadapkan dengan itu, hampir-hampir mirip. Memang sama seperti tadi kandang dengan ayam. Tas dengan buku. B yang lebih cocok, Pak. Nah, itu. Jadi yang lebih tepatnya, jadi pengecoh itu, ya. Pengecoh. Seperti itu, ya. Pengecoh. Jadi lebih tepatnya memang sepeda motor dengan bensin. Seperti itu. Hati-hati, ya. Ya. Oke. Sekarang pari dengan ikan. Coba Mira. Pari itu apa? Kira-kira Mira? Jadi, ini harus banyak kita tahu kosa kata, loh. Ini ya. Harus tahu banyak kosa kata. Coba. pari. Nama ikan, ya. Nama ikan itu, ya, Mira, ya. Dodol, Pak. Dodol. Dodol berarti bayam dengan sayur. Nah, bayam adalah jenis sayur. Harus cepat, ya, gitu. Yang lain kan nggak nyambung. Gandum dengan teri, hubungannya apa? Paling apa itu? Ikan teri dimakan pakai gandum atau gandum makan pakai ikan teri. Kemudian mangga, rasanya manis, nggak nyambung. Itu nyambungnya di situ, tapi nggak berhubungan, kan. Burung dengan ayam, itu dua jenis yang berbeda, kan, seperti itu. Jadi, pari adalah salah satu jenis ikan. Maka bayam salah satu jenis sayur. Seperti itu. Nah, berikutnya. Pizza dengan gandum. Pizza dengan gandum. siapa ini? Genteng tanah liat. Genteng tanah liat. Iya. Benar, ya. Yang lain paham, ya, itu, ya. Bahwa genteng berasal dari tanah liat, kan, gitu. Oke. Sekarang modern, tradisional. Hmm, hati-hati, ya. Modern, tradisional. Coba, Sukriyadin, coba. Bagian D, Pak. Bagian? D. Iya. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab tadi? Sudir Bawan. Iya. Oke. Ya, jadi itu mirip-mirip. Nah, hati-hati juga dengan C. Pesawat dengan sepeda motor. Nah, pesawat, pesawat mau sepeda motor sama-sama apa aja? Mau? Modern. Nah, gitu. Hati-hati, ya. Seperti ini. Oke. Nah, jadi, ini pemanasan, ya. Pemanasan untuk padanan hubungan pertama. Itu tes verbal yang pertama. Sekarang kita masuk sekarang. Oke. Sekarang coba Anda, ya. Anda kerjakan. Nah, ini masalahnya kan wasalah waktu. Ya, coba. Saya anggap misalnya ini ada delapan soal. Delapan soal. Saya berikan waktu mengerjakannya dua menit. Nah, silakan. Saya mulai dari sekarang. Nanti saya akan tagih. Oke, silakan dua menit. Mengerjakan padanan hubungan kedua. Oke, nanti di 13.54 ya. Nah, kita juga main waktu ini. Main waktu. Oke, silakan dalam dua menit Anda bisa selesaikan tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua ya. Semua ya. Semua ya. Coba nomor satu. Nomor satu, kira-kira jawabannya apa? Mulai dari Marlina Gule. Bagian deh Pak Matahari. Kira-kira hubungannya bagaimana? Bumi mengitari matahari. Oke, benar ya. D ya. Berikutnya. Sukriyadin. D Pak. Dodol. Iya, benar. Ditandai nanti ya, berapa yang benar ya. Berapa yang salah ya. Terus. Mira. Mira. Platina logam permata. Hubungan, berarti kan platina jenis logam. Permata jenis? Mira. Batu. 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 Iya, benar. Oke. Batu. Iya, batu ya. Oke. Iya. Berikutnya manusia otak. Komputer berarti apa? Siapa? Memori. Memori. Memori, Pak. Nah, hati-hati. Memori. Siapa? Ada yang lain? Prosesor. Pembangunan, Pak. Pembangunan, Pak. Prosesor. Iya. Yang benar itu apa? Pembangunan. Iya. Prosesornya, otaknya komputer itu Central Processing Unit. Prosesornya. Oke. See ya. Nanti di ini ya. Tanda ya. Oke. Yang kelima. Gandum. Gandum. Kuetat. Besi. Nah, ini. Besi berarti apa? Gandum. Siapa sih? Nurlina. Ayo. Gandum. Bahan dari kuetat. Besi. Coba. Kira-kira. Ayo. Besi. Bahan dari paku, Pak. Pasak juga bahan dari paku. Dari pengin besi, Pak. Bagian D. Mur juga dari besi. Bagian E, Pak. Ya, benar. Hati-hati ya. Hati-hati. Eh, karena konteksnya luas kan seperti itu. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, ini soal yang, makanya apa kita harus kuat gitu ya. Feeling kita terhadap peristiriannya seperti paku, pasak, mur, lempengan besi, ya besi. Ya kan? Tapi kalau bicara ininya, bangunan ininya, totalnya yang mau dihubungkan dengan kuetat tadi, Ya, jawabannya adalah gerbang rumah. Gerbang E. Bagian E. Oke, baik. Nah, berikutnya nomor enam. Moses Maha. Moses Maha. Nah, ini saya rasa pelajaran SMA. Ilmu tentang bumi. Geologi. Nah, tapi penggambaran bumi apa? Apa? Geografi. Geografi, Pak. Iya, geografi gampang sekali ya. Geografi. Kalau geomorfologi, itu seluk-beluk. Itu lebih ini lagi, seluk-beluk muka buminya. Kan itu geodesi, mengukur bumi. Kan sebagainya. Demokrasi, ada lagi masyarakatnya. Oke ya. Berikutnya, padi, wereng, bayam apa? Tulat. Tulat. Iya. Oke. Tulat ya. B. Terus, nomor delapan. Nah, ini paling gampang. Pupuk. Petani. Solar. Truk. Truk. Iya, truk. Dibutuhkan oleh... Truk. Kalau biskota apa rupanya? Biskota apa yang dibutuhkan biskota rupanya? Truk. Bensin. Iya, bensin ya. Jadi, begitu kira-kira ya. Padanan hubungan pertama maupun hubungan kedua. Jadi, kalau padanan hubungan pertama tadi, dia di... Kita hanya diberikan satu apa? Satu contoh padanan. Sementara kalau padanan hubungan kedua diberikan satu contoh, kemudian dipancing dengan satu peristelahan, kemudian padanannya apa? Seperti itu. Jadi, hampir mirip lah. Seperti itu ya. Jadi, saya rasa... Siapa yang benar semua ini? Dua yang salah sama saya. Oke. Tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Kalau Supriyadin berapa masalah? Satu. Satu. Oke, Adrianis? Oke, jadi seperti itu. Nah, karena waktu nanti kita... Nanti di sini juga ada sinonim nanti ya. Sinonim. Silahkan nanti kita ini... Nanti saya berikan presentasi ini. Bahan presentasi ini nanti silahkan Anda berlatih di rumah. Karena waktu kita kan agak ini ya. Tinggal setengah jam lagi tempat. Kita sekarang masuk ke tes numerasi. Nah, yang paling enak kan? Tes numerasi kan? Sekarang tes tentang aritmatika. Seperti itu ya. Tes tentang aritmatika di sini. Anda harus... Kemampuan sampai SMA cukup lah. Seperti itu di sini sebenarnya. Oke. Ini contoh-contoh soal. Yang menagih Anda di soal-soal berkaitan dengan tes aritmatika atau numerasi. Oke. Saya nggak usah dulu nomor satu. Nomor satu itu sebenarnya sangat gampang. Anda tinggal nanti. Anda tinggal mengubah sebenarnya ini. Ini menghilangkan koma. Jadi ini misalnya 8,0049. Anda ubah misalnya menjadi puluhan ribu. Berarti 80.049. Maka kalau ini dikalikan 10.000, maka yang berbanding dengannya juga harus 10.000. Jadi kalau 0,015 x 10.000, berapa kira-kira? Itu dulu saya tanya. 0,0015 x 10.000. Caranya bagaimana itu? Coba 0,005 x 10.000. Coba kali 10.000 ya. Oke, sedikit bermasalah ini powerpoint saya ini. Sorry, bentar. Saya ini dulu. Powerpoint saya agak bermasalah. Sebentar ya. Sorry, bentar ya. Saya ini tampaknya... Di-refresh dulu. Nanti ditutup dulu, nanti masuk lagi. Oke, aduh. Ini mungkin karena enggak berhenti bekerja. Yuk dimasakan dulu. Oke. Siap screennya. Bisa enggak saya di ini dulu apa? Saya saja enggak bisa melip saya coba. Lift dulu saya. Gimana, Pak? Aduh, saya ini... Ini malah sudah stagnan. Saya malah enggak bisa ngapa-ngapain ini. Oh, enggak bisa ngapa-ngapain? Iya. Saya keluarkan, Pak. Sebentar ya. Iya, iya. Oke. Nah, saya mau minta satu orang tadi, si Sukriyadin Zebuak. Silakan. Tadi ini kan... Anda dapat berapa ini? Setelah Anda ubah mengkonversikannya dengan perbandingan yang sama. Ya, jadi tadi kan jadi seperti ini, kan? Anda dapat berapa nilainya? Upayakan jangan ini dulu, ya. Jangan, apa namanya, pakai kalkulator, ya. Karena enggak main kalkulator nanti itu, ya. Maksudnya, Pak, hasil Rp80.049 bagi Rp50, Pak, ya? Jadinya, kan? Seperti itu. Nah, berapa? Coba, coba, coba. Jadi, caranya kan bagaimana itu? Atau saya coba pakai ini, ya. Pakai ini. Ini. Oke, jadi ini kan kita... Seperti ini, kan? Jadinya, kan? Kita coba, kita konversikan, ya. Jadi, bagaimana mempermudah kita, kita harus konversikan dia. Menjadi bilangan yang tanpa ini, tanpa desimal. Tapi mempertahankan perbandingannya. Sama seperti kalau dikatakan misalnya 1,1 berbanding 0,1. 1,1 berbanding 0,1. Nah, itu sebenarnya mempermudahnya kalau kita buat dia dalam perbandingan yang sama, itu cukup dikalikan misalnya, dikalikan 10 misalnya. Berarti 1,1 x 10 menjadi 11, 0,1 x 10 menjadi 1. Itu harus apa? Itu sudah harus dasar Anda pahami secara ini, ya. Logik matematik, ya. Kalau masih itu pun bingung, agak susah. Seperti itu, ya. Jadi, perbandingannya sama. Jadi, seperti ini, 8,0049 berbanding 0,0015 misalnya. Maka itu sama perbandingannya dengan 80,049 berbanding 15. Bagaimana bisa tadi 15? Cara cepatnya kan Anda harus tahu. Jadi, 0,0015. Itu kan sebenarnya x 10.000, kan gitu. Harus bisa. Jadi, biar cepat sebenarnya kan 0,015 tambahkan 4 ininya. Tambahkan 4 bilangan ininya. Nolnya, 1, 2, 3, 4. Terus hitung lagi misalnya. Ini kan cara trik saja sebenarnya. Kalau secara matematika terstrukturnya nanti ada filosofinya lain. Jadi, ini nanti kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi, di sini akhirnya letakkan. Akhirnya ini kan jadi 15. Sehingga dengan itu kita mudah. Dengan mudah menghitung 80,049 dibagi 15. Dapat berapa itu, Sudir Mawan? Berapa itu? Bisa? Bagi biasa saja. Bagi 15. Coba. Di sini kan ambil 80 bagi 15. Dapat 5, kan. Nah, turun. Seperti biasa. 5 x 15. 75. Ya enggak? Ya kan? Seperti biasa. Apa lagi? 5. Turun. 50. Bagi 15. 3 kan? 3 bagi ini. Kali 15, 45. Ya kan? Turun lagi. 5. 10, 4. 5 turun ke... Itu ya. 5, 4. 3 lagi pasti kan? Bagi 15 kan? 3. 3 lagi. Kali itu berarti 4 li. 4, 5. Turun lagi. Ini saya kasih di bawah ya. Turun lagi. Berarti ini se-9. 9. 9, 9. Bagi 15. Itulah 6 lah itu tadi ya. 6. 6 x 15 berapa? 90. 90. Turun lagi. 9 dan seterusnya nanti. Sampai nanti nilainya kan itu? Sampai nilainya nanti itu 5.336,6. Itu ya. Pas ya? Oke. Tidak menyahut berarti dianggap pas. Gitu ya. Oke. Baik. Saya rasa itu bisa Anda lakukan sendirilah ya. Tidak ada teknik yang khusus di situ. Memang main cepat ya. Main cepat dia dalam menyelesaikannya. Seperti itu. Triknya ya itu. Main itu tadi. Konversikan. Berikutnya, nah ini. Berapakah nilai dari 27,5% dari 200? Ini harus mampu kita buat dalam persamaan matematis ini. Ini harus mampu kita buat dalam persamaan matematis. Jadi, kalau ada katanya 27,5% berarti itu artinya apa itu? 27,5 per 100 kan? 27,5 per 100. Oke, saya sangat apa. Ya, 27,5 per 100. Nah, itu maknanya itu. Jadi, artinya ini kan sebenarnya sama dengan 0, Ayo, bagaimana? Aku ingin tahu dulu kalian ini bisa enggak mengkonversikan ke bilangan desimal ini. 27,5 per 100 ini berapa ini? Ayo. Satu orang. Saya ingin yakinkan Anda bisa enggak ini? Coba logikanya ini. 0, berapa berarti? Marlina Gule? Coba. Atau Nurlina Daili? Coba. 0,27. Iya, 0,275. 0,275. Seperti itu. Maka cara mengerjakannya ini berarti kan 27,5% bisa cara buat 27,5 per 100 dikali dengan 2,200. Iya kan? Nah, kamu abaikan saja misalnya. Kan misalnya kalau bicara angka penting, bilangan selain 0 itu angka penting. Yang lainnya ikut saja. Yang 0-nya itu mengikut. Jadi ini kan bisa saya cari 27,5 kali 2. Berarti berapa? Berapa? 50? Oh iya, 50. 50? Iya. 55. Iya kan? Oh iya, salah hitung. Itu jawabannya. Maka ini kan bisa dicoret. Yang apa ini? Yang ini kan? Iya kan? Mana coreknya ini? Yang ini dengan ini kan saling habis ya. Jadi jawabannya 55. Paham ya? Halo, adik-adik paham ya? Bisa ya? Bisa. Nah, kalau sudah cerita begini. Nah, kalau aritmatika ini sebenarnya mengajarkan kita tentang operasi dasar dari matematika. Jadi ini sebenarnya masalahnya kita sebenarnya bisa. Tapi cepat tidak. Nah, problemnya kan cepat atau tidak kita? Kita karena dikejar oleh waktu. Jadi kalau bicara misalnya 25 per 36 kali 49 per 9 pangkat setengah. Coba bagaimana? Kalau misalnya saya buat logika matematikanya. Misalnya, ini agak tricky-nya di sini. Misalnya, A itu pangkat. Misalnya, saya buat saja seperti ini di sini. Pangkat saya giniin. Pangkat setengah. Itu sama dengan apa itu? Akar dari A. Akar pangkat 2 dari A. Nah, gitu ya. Jadi misalnya, 2, sorry, 4 pangkat setengah. Berarti itu akar dari 4. Berapa akar dari 4? Dua, Pak. Ya, jawabannya adalah 2. Dua. Dua. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau ada misalnya. Misalnya, ya. Misalnya, A pangkat sepertiga. Berarti itu akar pangkat tiga dari A. Ngerti? Jadi, misalnya di sini A pangkat, misalnya, 8 pangkat sepertiga. Ya, berarti akar pangkat tiga dari 8. Berarti akar pangkat tiga dari 8. Berarti 2, gitu ya. 2 kali 2 kali 2, gitu ya. 8. Ya, seperti itulah, misalnya. Nah, jadi kalau kasusnya sudah seperti ini, ya, sudah seperti ini, maka ini kan perkalian semua, kan. Perkalian. Jadi tidak masalah. Jadi berarti pangkat, apa, akar dari 25 per 36, ya kan, kali akar dari 49 per 9. Dan semua ini bisa, dan semua ini bisa habis ini. dari perpangkatan 2. Ya kan? Nah, misalnya akar 25 berarti apa? 5, Pak. 5. Akar dari 36, 6. 6. Berarti kali akar dari 49, 7. 7. Akar dari 9, 3. 3. 3. Oke, sekarang, ini benar enggak? Benar. Masih perlu pakai pangkat setengah? Enggak perlu. Haa. Halo adik-adik, masih perlu pangkat setengah? Tidak perlu, karena sudah hasilnya. Ya enggak? Iya, Pak. Iya, sekarang tinggal main, kan? Tinggal main. Nah, perkalian, perkalian itu justru tidak, tidak, tidak ada problem, tidak perlu pakai menyamakan penyebut, mencari KPK, tidak perlu. langsung saja terjunkan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya enggak? Iya, Pak. Iya. Berarti, pembilang kali pembilang, 5 kali 7 berarti? 35. Iya, 35 per? 8. Ya enggak? Iya, Pak. Udah paham sampai di situ? Paham, Pak. Iya, bagus. Baik, berikutnya. Nah, ini main cepat ini ya. Nah, kalau udah bicara 0-0 ini, kalau bicara fisika sebelumnya, ada istilah angka penting. Kalau ada angka 0, sebelum angka bilangan bulat positif, itu pakat tidak penting. Artinya, kita libatkan langsung. Kita tidak perlu banyak habis mikir untuk ini. Langsung saja 12 bagi 3, berapa? 4, Pak. Iya, 4. Hitung saja. Jadi, seperti ini misalnya. Kalau mau mempermudah, begini. Coba ya. Ini hitung di sini, nampak kursor saya ya. 0, 1, 2, 3. Berarti ini kan sebenarnya 12 kali 10 pangkat 1, 2, 3. Pangkat 3. Pangkat 3. Dibagi 3. Singkirkan semua dulu. Eh, sorry. Bukan pangkat 3 ya. Minus 3. Minus 3. Sorry, sorry. Minus 3 ya. Singkirkan dulu bicara 10 pangkat minus 3 ya. Karena kita mainkan angka pentingnya. 12 bagi 3, 4 kali, ikut saja, 10 pangkat minus 3. Nah, kalau sudah bicara 10 pangkat minus 3, berarti kan 4 kali 10 pangkat minus 3. Sama dengan. Nah, kalau sudah bicara 10 pangkat minus. Coba, 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1 sama dengan 0,1. 10 pangkat minus 2 sama dengan 0,02. Wah, 10 pangkat minus 3 berarti 0,03. Ya enggak? Maka kalau berbicara 4 kali 10 pangkat minus 3 adalah 0,04. 0,04. 0,04. Tegas dulu, tegas. Tegas, tegas. 0, berapa? 0,04. 0,04. 0,004. Tegas dulu. 0,04. Ya, 3 angka di belakang koma. Berarti 0,08. Berarti jawabannya apa? B. A. B. Kok A, kok B? Kok C? B. 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 E. Jawabannya ya. Paham? Paham. Nah, sekarang dengan logika itu coba Anda masih relevan. Nomor 5, nomor 6. Coba. Silahkan. Saya kasih waktu 2 menit. Saya kasih waktu 2 menit. nilai dari 37,8 persen itu apa? Berapa? Berapa? Gampang sekali itu kan? Berapa? 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 Oke, ini cepat ini. Tidak perlu banyak berlama-lama ini. Coba Adrianis Gule. 37,8 persen itu sama artinya dengan apa? Sama artinya dengan? 37. 100 persen itu setara dengan berapa itu nilainya? 100 persen, kalau bilang 100 persen. 10 angkat minus 2. Hati-hati ya. Coba, 100 persen itu setara dengan apa itu? 100 persen? 100 persen. Berarti 1. Berarti kalau bicara misalnya 50 persen, berarti 0,5. Berarti 50 persen. Maka ini main cepat saja kita. Kalau berarti kalau 37,8 persen, berarti? Ayo. Ayo. Berarti 37,8 dibagi 100. Berarti 0, hauga. Bagaimana Sudir Mawang? Bisa. 0, berarti logikanya. Berarti bilangan pertamanya kan setelah koma. Kalau dia puluhan itu kan? Ini. Berarti 3,78. Sekarang kita konversikan pada notasi ilmiah. Ini notasi ilmiah yang di atas ini. Berarti kan 0,378. Lihat saja, pokoknya setelah diangkat koma, ada bilangan bulat? Enggak. Ada. Berarti kan 3,78 dikali 10 pangkat minus 1. Iya. Minus 1. Hati-hati. Aku lihat memang ini problem ya. Ini kayaknya problem ini Pak Tausige. Kayaknya problem di aritematika ini. Harusnya ini langsung lancar ini. Jadi berlatih ya. Hati-hati. Kapan disebut minus. Nah, kalau begini baru. Kalau kalian ingin misalnya 10 pangkat minus 3, berarti ini 378 kali 10 pangkat minus 3. Nah, itu baru 10 pangkat minus 3. Iya enggak? Iya Pak. Nah, gitu. Harusnya kalian ini langsung santap ini. Kalian santap cepat. Nah, memang bisa dikerjakan. Tapi kalau lama, kalau waktunya kelamaan, habis kita. Masa mikirnya sampai berlima menitan gitu? Gitu. Ya. Maaf ya. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Masih satu bulan atau dua bulan lagi kan ujiannya ya. Pelan-pelan. Nah, sekarang main. Main nomor 6. Coba. Coba. Saya ingin kalian yang jawab. Nomor 6. Duh-duh, Pak. Wah, udah langsung cepat. Oh. Nah, itu ya. Udah minus lho. Minus 4 berarti munculnya angka pertama setelah tanda koma adalah diurutan ke 4. Berarti siapa yang benar tadi? Siapa yang jawab D tadi? Sukri. 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 Yang lain bisa nggak ini? Coba, coba. Siapa ini tadi? Si Madogudruru. Sudirmawan. Buka cam dulu. Buka cam. Kamera. Wah, udah langsung ini. Minum teh dulu ya. Oke. Ayo bagaimana ini? Bisa ya? Berarti jawabannya apa? D, Pak. Bisa. Iya. Berarti kalau minus munculnya angka pertama setelah koma adalah urutan ke 4. 0, 1, 2, 3. 1, 7, 9. Paham? Paham, Pak. Nah, tapi misalnya kalau seperti ini misalnya. Saya katakan misalnya. 5 kali 10 pangkat 3. Ini kebalikan ini. Dengan 5 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Secara cepat. Berapa ini? 5 kali 10 pangkat 3 berarti setara dengan? 5 pangkat. 5 ribu. 5 ribu. Cepat. Oke. Berarti kalau 5 kali 10 pangkat minus 3? 0, 005. 0, 005. 0, 005. Oke, 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 oke. Nah, sekarang kita main perpangkatan. Eksponensial. Operasi eksponensial. Kalau ada bilangan, bilangan dasarnya sama. A pangkat X tambah A pangkat minus X. Itu sama artinya dengan A pangkat X tambah. Nah, hati-hati ini. 1 per A pangkat X. Coba, coba pahami dulu ini. Pahami ya. A pangkat X tambah A pangkat minus X. Bedakan dengan A pangkat X kali, ini kali ya, A pangkat minus X. Itu beda. Kalau ini langsung saja, berarti A pangkat X dikurang X. Berarti sama dengan A. Sama dengan A. Ini belum masuk kita apa ya, deret angka ini ya. Nah, kalau pola ini, pola ini silakan selesaikan dengan ini, coba. 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat minus 3. Berarti 2 pangkat 3 plus 1 per 2 pangkat 3. Berapa itu? 1 per 1, berarti 2 pangkat 3 tambah 1 per 2 pangkat 3. Berarti? Berarti 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3. tambah... Berarti 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3. 5 per 8. Iya. Iya, iyalah. Yang jawab sih, Pak Lai. Yang lain coba. Yang lain. Si Nurlina dulu. Nurlina. Ini belum apa kita ya. Kalah kita nanti. Menanih bayro. Berarti kan begini kan. Nurlina berarti... Artinya kan begini. Dua pangkat 3 tambah 1 per 2 pangkat 3. Iya kan? Berarti 2 pangkat 3 berapa, Nurlina? 8. 8. Ya, 8 tambah berarti 1 per 8. Sama dengan? Berarti 64 per 8 tambah 1 per 8. Sama dengan 65 per 8. Ini harus bisa ya. Harus bisa. Ini total harus bisa Anda. Biar cepat. Ya, perhitungannya. Ya. Iya, Pak. Bisa tadi, Marlina. Bule lu. Bisa? Sedikit. Oh, sedikit. Lama-lama jadi bukit ya. Oke. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8. Ini sudah aljabar ini. Main aljabar kita. 3 per 4 A. Sama dengan 7 plus 3 per 2 A. Berapakah nilai A? Ayo. Telu per 4. Iya. Telu per 4 A. Kalau sambil ada yang ditanya ya, silakan ya. Ayo. Ini belum lagi kita masuk apa ya. Apa namanya itu tadi? Direct angka ya. Apa ya. Itu juga harus cepat. Ini main matik-matik dulu. Tidak. 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 Dapat? 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 Terima kasih. Tidak lama itu ya. Nah ini kan kita menyelesaikannya dengan menggunakan variable yang sama. Di sini 3 per 4A, variabelnya A, dengan 3 per 2A, ini juga variabel A. Ini bisa disatukan. Tinggal kita nanti pindahkan posisinya. Nah, sementara ini tidak pakai variable dia. Tidak pakai variable. Jadi dia disisikan, dipisahkan. Kita bisa main ini begini. Kita bisa main pindah ruas. Kalau saya pindahkan misalnya 3 per 2A ke sebelah kiri, kira-kira bagaimana jadinya Nurlina? Berarti 3 per 4A, titik-titik 3 per 2A. Isi titik-titik ini. Bilangan operasinya apa? 3 per 2A. Apa dia? Kurangkah, tambahkah, kalikah, bagikah? Kurang, Pak. Kurang. Semua sepakat kurang. Mana yang lain? Sukriadin? Kurang atau tambah, Sukriadin? Dikurang. Kurang, Pak. Oke, dikurang. Pindah ruas, kurang. Berarti sama dengan berapa? Di ruas kanan tinggal apa? 7. Tinggal 7. Nah, sekarang pekerjaan kita adalah yang memiliki variable yang sama. Yang memiliki variable yang sama. Kita satukan saja. Berarti kan begini. Kita keluarkan A-nya. A-nya kita keluarkan. Kita buat di sebelah kanan. Kemudian berarti ini 3 per 4. Dikurang 3 per 2. Sama dengan 2. Next. Apa langsung bisa dikerjakan? 3 per 4 dikurang 3 per 2. Apa yang kita lakukan? Penyebut baru, Pak. Iya. Penyebut baru. Berapa penyebut barunya? 4. 4. Benar. Berarti? 12. 3 per 4. Ya kan? Dikurang. Berapa? 6 per 4. 6 per 4. Benar gak? Benar. Masih ada A? Masih ada A. Sama dengan 7. Ya kan? Next. Nah sekarang pernya sudah sama. 4. Gak usah diganggu. Ya kan? Sekarang tinggal pembilangnya 3 dikurang 6 sama dengan? Minus. Minus atau plus? Iya. Minus 3 per 4. Minus 3 per 4. A sama dengan 7. Nah sekarang kalau kita selesaikan. Berarti A sama dengan? 7 ditambah 3 per 4. Oh. Ini sudah main apa ini? Bukan pindah ruas. Ada cerita pindah ruas lagi. Kalau sudah ruasnya berbeda variable. Berarti ini harusnya bagaimana? 7 kali. Iya. 7 kali 3 per 4 Pak. Minus 7 kali 4. Dibagi 3. Coba. Coba. Berarti? 28. Iya. 28 per 3. Iya. 28 per 3. Ini kacau juga. Ini apa saya ini. Berarti Zer. Dapatnya minus 28 per 3. Oke. Ada pertanyaan? Ada Pak. Iya. Silakan. 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 Yang bagian nomor 4 tadi Pak. Iya. 10 pangkat minus 3. Yang saya jelaskan di sini. Misalnya. 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1. Itu kan artinya begini. 1 kali 10 pangkat minus 1. Itu sebenarnya kan. 1 kali 10 pangkat minus 1. Berarti kan 0,1. 10 pangkat minus 2. Itu 0,02. Iya kan. Kemudian 10 pangkat minus 3. Sorry. Sorry. Ini salah. Salah saya ini. Ini sebenarnya 0,01. Sorry ya. Ini juga. Anda tidak ini ya. Ini harusnya 0,01. Sorry. Maaf. Maaf. Ini 1. Kemudian ini 0,01. 1 ya. Itu yang benar ya. Sorry. Nah ketika kita berbicara 0,012. Berarti kamu hitung. Berarti kalau sudah di belakang koma. Di belakang koma berarti. Kalau kita mau mengubahnya menjadi notasi ilmiah. Ini namanya notasi ilmiah. Ini yang kalau main-main 10 pangkat ini. Kalau kita main notasi ilmiah. Berarti kan kemungkinan begini. Jadi coba. 1, 2. Berarti bisa kita buat di sini 1,2. Berapa belakang koma dia? 1, 2. Berarti ini kan 1 kali 10,2 kali 10 pangkat minus 2. Nah tapi kalau kita mau. Kita mau. 12 itu menjadi bilangan dasarnya di depan. Maka kita hitung seluruhnya sampai bilangan itu muncul. Berarti 1, 2, 3. Berarti 12nya ini, 12. Jadi bilangan dasarnya 12. Dikali berarti 10 pangkat minus 3. Karena sudah sampai di ujung ini. Kita ambil dia sebagai bilangan dasar. Kalau yang di atas tadi, dia hanya sampai urutan kedua di sini. Berarti 0, 1, 2. Berarti minus 2. Tapi kita lanjutkan dengan menambahkan koma 2. Seperti itu. Jadi 10 pangkat minus 2. Kalau kita inginkan dia 12, maka dia jadi 10 pangkat minus 3. Paham ya? Iya Pak. Tapi kalau berarti ini 0,012 ini, kita ambilnya 0,01. Makanya bisa pangkat minus 3. Itu yang saya tanyakan tadi. Kenapa bisa 4 kali 10 pangkat minus 3. Dari makanya itu tadi yang saya tanyakan. Iya, iya. Jadi kita mengambilnya. Kita mengambilnya. Bilangannya sampai 12. Sampai angka 2 ini. Maka eksponennya, pangkatnya, kita buat jadi sampai minus 3. Pikirku tadi 0 aja yang dihitung untuk dijadikan. Oh tidak, tidak. Enggak, enggak. Dihitung semua. Dihitung urutan semua. Oke ya. Karena salah dihitung. Saya jawabnya 0,04. Jadi salah kalau begitu. Iya, iya. Kalau hanya 1,2 tadi ya benar ya. 0,04. Dihitung sampai ini. Kalau mau kita 10 pangkat. 3 ya. Diambil angkanya semua. Oke, ada lagi? Ini. Ada nanti soal contohnya gini. 0,06. 0,0. 0,26. Iya. Berarti kita mengambil. Berarti 10. Iya, berarti 26 kali 10 pangkat minus 3. Berarti sampai 2 ya Pak. 0,26. Iya, iya. Tapi kalau mau misalnya dia 2,6 bisa juga. Berarti 2,6 kali 10 pangkat minus 2. Ya, oke. Gak apa-apa salah ya. Yang nomor 5 itu kan Pak. Yang? Kok 10, 10 minus 1. Bukan 10 yang pangkat positif 1 itu ya jawabannya. Nomor berapa? Nomor berapa? 10. Tadi jawabannya yang 10 minus 1 kan? Yang nomor 5? Iya. Iya. 10 pangkat minus 1 ya benar? Kenapa bukan 10 pangkat 1 ada yang positif Pak? Wah beda kasusnya. Nah, jadi begini. 10. 10 itu sama dengan 10 pangkat 1. Itu artinya kan? Nah, kalau dibilang 0,1 maka ini 10 pangkat minus 1. Nah, kalau mengapa tidak pangkat 10? Berarti kalau misalnya 3,78 kali 10 pangkat 1 berarti itu sama artinya dengan 37,8. Gak gitu ya. 37,8 itu. Tapi kalau dibilang 3,78 kali 10 pangkat minus 1, itu adalah 0,378. Coba nanti dipelajari lagi. Dipelajari operasi ya. Operasi sederhana matematisnya. Oke. Gimana Pak? Iya, Bang Teo. Oke, bagaimana kita lanjut lagi ini? Ya, bergantung energi Bang Teo kalau misalnya sudah... Oke, kita lanjut lagi setengah jam, tapi kita break dulu. Bisa? Boleh, boleh. Kita biar masuk ke ini apa? Apa namanya yang apa tadi itu? Deret hitung, deret hitung itu. Silahkan, silahkan nanti mengulas kembali, silahkan mengulas kembali tentang basic matematik tadi. Silahkan, apa yang saya katakan tadi, silahkan cari guru matematika yang bisa membantu menghangatkan wawasan Anda. Oke ya. Nah, sekarang saya perkenalkan tentang tes seri angka A. Ini juga, ini sebenarnya malah lebih mudah sebenarnya. Ini kalau tahu pola. Tahu pola dan cepat langsung melihat angka itu bagaimana. Kan seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Di sini ada seri angkanya. Coba ya. 75, 97, 60, 92, 45. Ini kan kalau tidak terbiasa ini, wah merabah. Ampun lah, merabah. Serius. Kalau tidak biasa melihat pola. Tapi kalau saya misalnya, atau Pak Tau Siga, atau kalian sendiri yang sudah biasa, ini langsung saya tebak ini. 75, kaitannya dengan 60, kaitannya dengan 45 ini. Ada keteraturan. Mundur berapa? Mundur 15 angka. Ya enggak? Bisa yang berikutnya itu pengecoh, bisa juga punya pola. Bisa punya pola. Coba seperti ini, berarti 97, 6, 92 polanya. Karena yang diminta, berarti kan yang diminta adalah pola setelah 45, berarti di sini, angka ke sini. Nah, kalau ini sudah jelas, 75, turun 15, 60, 45. Malah ini jadi pengecohnya. Yang menjadi tantangan kita adalah 97, 92. Apa? Ini malah sederhana sekali. 97 ke 92 berarti mundur 5. Maka 92 mundur 5 adalah? Mundur 5. Ya, kurang-kurang apa maksudnya? Kurang 5 maksudnya, dek. Mundur 5 maksudnya kurang apa? Berarti ini 97 itu kan kurang 5. 5. Ya, maka 92 kurang 5 adalah? 87. Iya, 87. Oke, paham ya? Iya, iya. Nah, itu dasar. Itu dasar sekali ya. Dasar sekali. Oke. Oke, berikutnya. Saya, kita langkahi dulu yang ini coba. Ini. Oke, ini agak apa ini? Ini 1, 5, 9, 2. 6, 10, 3. Coba. Coba. Kalau mau cepat sebenarnya, langsung ada pola yang langsung bisa kita ajak kompromi di sini. Coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini pola yang bisa kita ajak kompromi ini. Ya kan? Berarti deretnya plus 1 terus kan? Nah, terus lihat lagi nih. 5, 6. Nah, 5, 6. Ya. Oke. Baru di sini 9, 10. Berarti polanya setiap deret 1, 2, selang 4 angka ini adalah tambah-tambah 1. Selang 3 ya. Selang 3 ya. Berarti kalau di sini 1, 2, 3. Maka berikutnya 5, 6. Maka di sini? Maka di sini berapa? 11. Ayo. 7. 7. Maka yang ini 9, 10. 11. Iya. 9, 10, 11 berikutnya. Nah, masuk lagi. Nah, jadi ini 10. Coba di sini 7. Saya gores lagi. Mana ini? Salah yang 10. 10, 11. 11. Kurang. 11. Nih ya, 11. Iya kan? Nah, 11. Berarti ini muncul lagi nih. 3. 4. 4. Begitu. Berarti jawabannya? B. 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 Nah, paham? Ah, iya ya. Paham ya. Gitu, begitu. Tapi masalahnya begini. Memang kalau kita lihat lama bisa, oh bisa. Tapi kan kecepatan sekarang yang membedakan kita. Kecepatan. Iya kan? Oke, sekarang selanjutnya coba. Anda coba 4, 5. 4, 5 dulu. 4 dan 5. Coba silahkan. 4 dan 5. Hati-hati. Ini mulai dari bilangan minus loh. Coba silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bertambah? Tiga. Tiga. Tambah lima. Tambah, kan? Lima. Terus? Tambah tujuh. Tambah tujuh. Berarti tambah? Sembilan. Iya, tambah sembilan. Tambah sembilan berarti? Dua puluh satu. Dua puluh satu. Bisa semua ya? Oke. Min empat pasangannya lima. Min empat pasangannya lima. Terus? Min empat ke lima kan sembilan jaraknya. Iya. Kedua belas jaraknya. Kedua belas jaraknya. Dua puluh satu. Oh, gitu ya? Iya. Nah, udah diuji misalnya tadi, berarti tambah sembilan. Jadi, nol tambah sembilan juga? Jadi... Nggak, nol itu saya anggap garis setengahnya doang. Oh, lebih bijak kalau pakai yang mulai yang ini. Oke ya. Nah, sekarang. Nah, sekarang yang bisa cepat kita mainkan di sini lagi. Ini, ya enggak? Ini. Eh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ini, ya enggak? Iya, Pak. Oke, berarti ini kurang satu. Ya. Kurang satu. Iya kan? Terus kurang satu lagi. Tambah lima. Ini plus lima. Ini plus lima. Lima. Berarti ini selanjutnya adalah... Tujuh. 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 Berikutnya ini adalah... Enam. Enam. Tujuh enam. Tujuh enam. Berarti... B. Kira-kira cepat kalian tadi itu, ya? Oke. Sekarang silakan nomor tujuh delapan. Tujuh delapan. Silakan. Apa yang langsung terlihat di situ? Apa yang langsung terlihat? Pola satu, empat. Pola dua, lima. Pola tiga, eh? Tiga enam. Kemudian pola berikutnya. Lima belas. Empat belas. Tiga belas. Berarti di sini? Langsung. Empat tujuh. Dua. Dua belas, Pak. Cepat. Harus main cepat itu. Ngerti kan? Pola satu, empat. Pola dua, lima. Tiga, enam. Dikelang-kelang oleh angka lima belas. Yang mundur satu. Empat belas. Tiga belas. Berarti lanjutan tiga, enam. Berarti empat tujuh. Dua belas. Begitu ya? Harus cepat. Ya enggak? Ya. Hmm, gitu. Selanjutnya. Nah ini, selanjutnya. Ini apa lagi? Saya ingin satu orang yang mau apa? Main cepat. Dua, sepuluh, sepuluh, Pak. Ya, silakan. Silakan jelaskan. Dua, sepuluh. Itu tujuh, tujuh, delapan, delapan. Sembilan, sembilan. Jadi setelah sembilan, sembilan itu sepuluh, sepuluh. Nah, dari awal itu kan delapan. Terus enam. Berarti delapan kurang enam itu dua. Enam kurang empat, dua. Jaraknya dua, dua. Jadi empat kurang dua, dua. Jadi jawabannya dua, sepuluh, sepuluh. Berarti begini polanya, kan? Iya, Pak. Begini polanya. Ada penurunan dua angka minus dua. Lupa setiap kelang-kelang, setiap antara. Ya, kan? Benar? Iya, Pak. Maka berikutnya di sini nanti dua. Dua. Dua, ya, kan? Oke. Terus di sini berulang angka tujuh, tujuh. Ya, kan? Naik ke delapan, delapan. Ya, kan? Naik ke sembilan, sembilan. Berarti naik ke sepuluh, sepuluh. Oke. Nah, ini kan lebih mudah, kan? Lebih mudah ini atau yang tadi? Mudah yang ini, Pak. Ya, lebih mudah yang ini. Tapi ingat, di sini kalian harus raih poin. Kalian harus raih poin dengan kecepatan. Karena begini, nilainya semua setara ini. Nilainya setara. Nilainya setara. Jadi, kalau boleh, silakan dapatkan bilangan itu, nilai secepatnya. Sehingga bisa tabung waktu. Oke. Oke, ini pengenalan. Berikutnya, saya juga perkenalkan. Saya kurang tahu ya, Pak, tahu apakah tipe soal yang, bentar. Tipe soal yang, gambar ada ya? Ada. Ada. Oh, ada. Oke, oke, ada. Ijin sebentar, Pak. Saya cungkap saya ini ya. Ya, silakan. Mohon izin sebentar, Pak. Kebetulan saya juga ada les privat setelah. Iya, silakan. Jadi, untuk sementara, saya jadikan host-nya, Pak Wau. Nanti kalau sudah selesai, di-cancel saja. Ditutup saja. Oke, oke. Gak apa-apa, Pak. Saya izin dulu, Pak. Siap, siap. Oke, gak apa-apa. Kebetulan ini host-nya si Pak Yairi. Iya, saya jadikan Pak Wau jadi host, Pak. Nah, tiba saatnya, ya, tiba saatnya kita main. Apa ini? Main gambar. Kecepatan gambar, ya. Mana ini? Nah. Adik-adik, disini juga kita akan diperlihatkan gambar-gambar kelanjutan kira-kira. Disini sebenarnya begini. Kalau tadi tes verbal, tes kosa kata tadi, itu biasanya orang-orang yang ini, jurusan-jurusan bahasa. Nah, cepat mereka itu. Cepat. Ya, tapi kalau gak di asa juga sama aja bohong, ya. Tapi harusnya cepat. Kalau tadi berbicara matematis tadi, itu pasti orang eksak, ya. Orang eksak. Tiba di sini, ini orang biasanya orang apa ini? Spasial. Orang-orang teknik ini. Orang-orang arsitek seni. Nah, ini cepat mereka ini. Saya teringat itu waktu ketika saya tes di Pasca Sarjana. Oh, teman-teman saya dari seni rupa cepat sekali kalau bicara tentang ini. Ya, gitu ya. Jadi, tapi bukan berarti kita tidak bisa cepat juga seperti mereka. Asal kita latihan. Seperti itu. Oke. Nah, satu soal saya kasih contoh dulu, kira-kira, untuk mengasah kalian. Yang pertama. Yang pertama. Nah, di sini ada, ya. Di sini ada, apa namanya, bidang datar segi empat. Ya, segi empat. Kemudian, dihubungkan dengan tanda panah, segi empat juga, tapi perbedaannya apa kira-kira? Besar dan kecil, Pak. Besar dan kecil. Ya, luas. Luasnya, kan. Maka tinggal tinggal, berarti itu sudah kunci. Sebelahnya ukurannya lebih luas, berarti. Jadi, sebelah kanannya ukurannya lebih kecil. Jadi, kalau ditantang kita di sini ada bangun ruang kubus, maka di sini harus kubus, ya enggak? Iya, Pak. Enggak mungkin kamu cari lagi yang lain, harus kubus. Tapi kubus yang bagaimana? Pilihan di sini hanya tinggal B dan E. Kubus yang bagaimana? Yang B, Pak. Yang kecil. Iya, yang ukurannya ke kecil. Maka jawabannya B. Ini kalau dianggap ini sebenarnya, ini juga kecil juga, ya. Kecil juga sebenarnya. Tapi ini sebenarnya tipe soalnya sebenarnya ukuran ini sama, gitu ya. Jadi, jawabannya adalah B. Oke, paham ya? Nah, sekarang coba yang nomor dua. Logikan nomor dua bagaimana? Itu B, Pak. B, Pak. Bagaimana, Nurlina? Apa, Pak? Itu... Apa yang dilihat, apa yang dilihat di sini? Ini terbalik, Pak. Dia tadi. Itu kan menghadap kebapak. Ya. Nah, maka yang di sini, yang model terbalik di sini berarti? B, Pak. Lunurlina tadi apa? Ya, jangan. Oh, E. Enggak ada itu. Jadi begini, berarti kemampuan juga melihat gambar itu harus cepat. Maka jawabannya ini langsung balik. B, iya, kan? Iya, Pak. Begitu ya? Oke. Sekarang yang nomor tiga. C. Bagaimana, suhu kriadit? C, Pak. C, Pak. C. Iya, benar ya. C. Oke, bagus. Nah, sekarang yang ini. C, Pak. Nomor empat. C. C. Serius. Iya, Pak. Ada yang lain? Iya, Pak. Itu ceritanya tentang apa itu? Ini kan P, Pak. Setelah itu kan itu hilang yang panjangnya itu. Tinggal yang bulatnya. Jadi kan yang menurut saya yang sesuai itu hanya N. Karena kan kalau A itu kan menghadap ke atas potong. Ini kan bawahnya itu menghadap ke bawah. Terus kalau B itu menghadap dari atas potongannya, hilang bawahnya. Yang D juga yang sebelah kanannya masih ada, sebelah kirinya udah nggak ada. Terus yang E, bagian tengahnya yang nggak ada. Jadi sedangkan di soal itu yang setara dengan P itu hanya bagian C. Karena P itu yang hilangnya itu bagian kanan, bukan bagian kiri. Menurut saya sih, Pak. Nah, jadi ini jawabannya apa? C. C. Nah, sekarang bagaimana huruf N ternyata? Ini, guratan, guratan kita tinggal apa di sini? Berapa kali, berapa guratan lagi kita ini? Guratan, tau goresan-goresan yang harus kita lengkapi apa? Satu, Pak. Tinggal satu, tinggal gini kan? Oh iya. Tinggal gini kan? Berarti kita cari yang tinggal satu lagi. Sementara-goresan yang harus kita lakukan. Hah? Juga E. B. Kalau A, kan bukan, ini kan lingkaran A. Berarti kan bukan guratan garis lurus. Salah. B, Pak. B, Pak. B juga sama dengan A. E, 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 E. Kalau N, bagaimana N? Kan kita harus lanjutkan lagi begini ke atas. Terus masuk, turunkan lagi ke bawah kan? Dua kali kan? Demikian juga ini kan? Nah sedangkan ini? E? Sekali lagi. Iya. Hati-hati. Iya kan? Iya, Pak. Bisa masuk akal kalian? Iya, Pak. Itu. Ini tinggal logikanya kan? Lanjut. Gitu. Hati-hati. Memang yang A sama B? Nah, jadi begini sebenarnya. A, B, C, D itu sebenarnya setipe. Di situ aja kita bisa langsung reduksi dia. Seperti itu. Oke. Oke, next. Nomor lima. N, Pak. Bagus. Siapa yang jawab N? Aku, Pak. Apa cerita? Yang di soal itu kan ada empat. Yang titik itu. Satu, dua, tiga, empat. Iya, berarti? Itu kan satu, dua, tiga, empat. Benar. Tiga, yang cuma tiga di tempat jawaban hanya N. Karena goresannya satu, dua, tiga. Iya, benar. Oke ya. Yang lain? Oke ya. Oke, harus cepat itu. Harus cepat. Berarti si apa ini? Si Nurlina cepat dia ini apa ya? Dalam spasial ya. Oke, berikutnya. Nomor enam. Gampang sekali ini. Apa? Antara A dengan D. Jadi dia diperlebar. Kira-kira mana yang cepat? Yang mungkin diperlebar. Bagian? D. D. Sementara kalau yang A ini kan diperpanjang. Iya, dinaikkan ke atas. Oke, next. Tujuh. Tujuh. C. Tertak. C, C. Iya, benar. Kalau ini kan lingkaran besar. Kemudian dipadankan dengan dua lingkaran kecil. Tapi lingkaran yang pertama itu diperkecil dari ukuran pertama. Sementara lingkaran yang kedua itu diperkecil. Tapi dipertebal lingkarannya kan gitu. Garis lingkarannya. Maka berdasarkan itu kita ambil padanan dari bidang datar. Maka yang benar adalah C. Oke, berikutnya delapan. nomor depan. Nomor depan. Eh, Pak. Iya. Ini kan tinggal apa? Tinggal nambah satu lagi. Turatan yang, Pak, panjang. Bagus ya. Cepat ya. Berikutnya, sembilan. Paling gampang. Paling gampang. Tinggal apa lagi yang kurang itu? Yang D, Pak. Artinya ada yang di? Dilewatkan. Ada yang? Iya. Yang dilewatkan. Bagus. Jawabannya adalah D. Terakhir. Ah, paling gampang ini. Atas. Satu. Terus langsung 90 derajat. Ya. Baru. Langsung lagi 90 derajat. Langsung 90 derajat. Berarti 90 derajat ini yang mana? Yang bagian? D. D. Bagian D dengan titik 5. Oke. Tampaknya Anda bisa cepat menangkap ini. Dan berarti ini kan poin. Kalau Anda bisa jawab cepat-cepat. Atau dengan cepat, maka Anda menambung nilai. Sehingga nanti misalnya ada hal-hal yang tertinggal sebelumnya. Nah, di tes-tes sebelumnya bisa dikerjakan kembali. Oke. Mungkin itu saja. Jadi, terakhir saya kasih ini. Tips. Ada tips. Ada tips. Menghadapi TPA. Yang pertama, satu bulan sebelumnya berlatih. Soal-soal TPA sebanyak mungkin. Usaha yang Anda lakukan itu seperti sekarang salah satunya. Kemudian, dalam tes TPA, tes angka yang diberikan umumnya adalah angka-angka yang bisa dikerjakan tanpa harus menggunakan rumus-rumus matematik yang terlalu rumit. Maka, tidak perlu Anda menghafal berbagai macam rumus matematik. Karena itu akan mengembabani Anda. Yang Anda perlukan adalah logika berpikir struktur. Saat Anda mengerjakan soal-soal TPA, kondisikan diri Anda dalam keadaan konsentrasi. Tapi, relax. Jangan tegang. Tidak panik. Nah, kemudian sebelum mulai mengerjakan, lihatlah jumlah soal dan jumlah waktu yang diberikan. Lalu, hitunglah beberapa alokasi waktu per soal. Misalnya, per soal Anda punya waktu 30 detik. Maka, kerjakanlah masing-masing soal maksimal dalam waktu 25 detik saja. Akan seperti itu. Sisa 5 detik penting untuk mengerjakan soal-soal yang terlewati atau masih ragu-ragu dalam jawabannya. Jika dalam waktu 25 detik, Anda tidak mampu menemukan jawabannya, lewati saja. Pokoknya, lewati saja. Kemudian, selain mematuhi alokasi waktu per soal, upayakan pula menabung waktu. Jika dalam mengerjakan satu soal Anda hanya butuh 23 detik, maka Anda dapat menabung 7 detik. Jika Anda menemukan soal, terutama soal dari tes angka yang bentuknya belum pernah Anda temukan sebelumnya, dan Anda tidak tahu bagaimana mengerjakan soal tersebut, maka jangan ambil pusing. Jangan ambil pusing, lewati dulu. Jangan sesekali merasa penasaran dengan soal tertentu, soal manapu saja. Disipinlah dengan alokasi waktu per soal. Ikuti aturan GBYL. Nggak bisa, ya lewati. Kemudian, jangan pilih kasih terhadap soal tertentu. Semua soal adalah sama bobot nilainya. Oleh karena itu, setiap soal mendapatkan alokasi jatah waktu yang sama. Yang terakhir, berdoa sebelum mengerjakan tes. Oke, ada quote saya, pengalaman pribadi. Biarlah mimpi menjadi narasi. Tetapi sesungguhnya, ada kesiapan, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada dedikasi, ada ketahanan yang dilalui dalam menghadapi tahapan-tahapan kehidupan. Whatever you do, be the best one. Apapun yang Anda kerjakan, jadilah yang terbaik. Demikian, terima kasih, ya Ahu. Sekian, Pak, tahu. Oke, baik. Terima kasih, Bang Tio. Luar biasa, ya. Kita mulai tadi jam 1. Kurang, ya. Udah join. Sekarang mau jam 3. Berarti kurang lebih 3 jam, ya. Itu namanya ada ketahanan, gitu ya. Iya, iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.